Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari semua Kita bersyukur boleh berjumpa kembali Dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 22 Desember 2023 Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Mari kita melandasi segala aktivitas kita Dengan membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita berdoa Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga Terima kasih Tuhan karena kasih dan kemurahanmu pada hari ini Kami semua masih dimampukan oleh Tuhan Untuk menikmati hari yang baru ini Sebagai landasan kami sebagai orang percaya Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Kami akan membaca Bahkan merenungkan sebagian dari firmanmu Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman kebenaranmu Di dalam anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terdapat dalam Ibrani Pasal 1 Ayat 5 hingga ayat yang ke-14 Ibrani pasal 1 Ayat 5 hingga ayat yang ke-14 Di bawah judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Karena kepada siapakah diantara malaikat-malaikat itu Pernah ia katakan Anakku engkau Engkau telah kuperanak pada hari ini Dan aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia Ia berkata Semua malaikat Allah harus menyembah dia Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api Tetapi tentang anak Ia berkata Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran Engkau mencintai keadilan dan membenci kevasikan Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak Sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Dan pada mulanya Ya Tuhan Engkau telah meletakkan dasar bumi Dan langit adalah buatan tanganmu Semuanya itu akan binasa Tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang Seperti pakaian Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka Dan seperti persalinan mereka akan diubah Tetapi engkau tetap sama Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan Dan kepada siapakah di antara malaikat itu Pernah ia katakan Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan Amin firman Tuhan Renungan harian Toraya Memberikan kita sebuah tema Tahtanya yang kekal Tidak ada tahta dan kekuasaan yang abadi Kecuali Tidak ada tahta Allah yang berlangsung sepanjang masa Semuanya harus tunduk Dan menyembahnya Termaksud para malaikat Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran Dan keadilan yang membenci kefasikan Dari atas tahta itu Dia memerintah dan menghakimi dunia Menurut kebenaran dan keadilannya sendiri Kekuasaannya mutlak Dan tidak bisa dimanipulasi Oleh kekuasaan apapun yang dimiliki manusia Yesus Kristus Sebagai anak Allah Akan memerintah dan menuntun setiap orang Pada kebenaran dan keadilan Tetapi Juga akan menghukum mereka Yang hidup dalam kefasikan Yesus Kristus lah Yang duduk di sebelah kanan Allah Sebagai Raja Untuk memerintah Dan semua musuh-musuhnya Menjadi tumpuan kakinya Hal tersebut Menegaskan Bahwa ialah Raja di sorga maupun di bumi Inilah yang dimaksud Ketika dia berkata Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Memerebutkan kuasa dan jabatan Sering terjadi dalam kehidupan manusia Hal itu terjadi Karena pertimbangan Bukan pada soal tanggung jawab Melainkan Karena kepentingan Dan kenikmatan Mengapa keadilan Manipulasi Politik kotor Korupsi Dan kesenjangan sosial makin tampak Tidak jarang Para penguasa Yang merupakan pengikut Kristus Ditaklukkan oleh ego dan kepentingan Bacaan kita Hari ini Mengingatkan Bahwa Yesus Kristus lah Pemegang tongkat keadilan dan kebenaran Untuk itu Marilah kita berpegang Pada tongkat itu Sehingga kita Dimampukan untuk dapat Menunjukkan keadilan Dan kebenaran Termaksud ketika kita Memegang suatu jabatan Atau kuasa Dengan demikian Jaminan keselamatan kita Tetap terjamin oleh dia Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Pada saat ini Kami telah membaca Firman kebenaranmu Kiranya firman ini Tidak hanya kami dengar Tetapi dapat kami lakukan Dalam kehidupan kami Ampuni kami Tuhan Jika dalam Penjalani aktivitas kami Pada hari ini Banyak hal yang kami lakukan Yang tidak berkenan Kepadamu Bapak yang baik Engkau berkati kami semua Jaga dan lindungi kami semua Tuhan Dimanapun kami berada Kami sambut hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Selamat beraktifitas Untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Sialam 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 Sialam